Alasan Raffi Ahmad maklumi perubahan Aldi Tahir jadi nyeleneh. Pertemanan antara Raffi Ahmad dan Aldi Tahir sudah terjalin lebih dari 20 tahun. Keduanya memang bersahabat baik karena juga pernah satu grup band. Menurut Raffi Ahmad dulu sikap Aldi tak nyeleneh seperti sekarang. Ia merasakan perbedaan yang cukup signifikan. Dulu sumpah demi Allah gak begitu loh. Gue sama dia kenal dari tahun 2001, bayangin, ucap Raffi Ahmad saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Abdel Acerian. Raffi mengatakan bahwa Aldi Tahir dulu pernah menjadi model. Mantan suami Dewi Persik tersebut terbilang cukup keren kala itu. Cover ball bareng di tahun 2001. Sumpah dia dulu ganteng banget, kayak nih hola saputra zaman dulu. Dia cowol banget, ujar Raffi. Suami Nagita Slavina itu mengaku bingung dengan perubahan sikap Aldi jadi nyeleneh. Ia pun berpendapat Aldi mungkin bersikap nyeleneh di depan publik agar bisa tetap bertahan di industri hiburan. Gue gak ngerti kenapa dia sekarang begitu. Cuma karena gue kenal dari dulu, gue gak pernah sebal. Cuma sempat bertanya-tanya kenapa dia berubah, ungkap Raffi. Mungkin karena dia kena cancer dan lain-lain. Jadi dia mencoba untuk survive, yang penting gue bisa eksis, cari makan di sini. Gue akhirnya ya sudahlah, ya memang gak normal sih sebenarnya. Lanjut Raffi seraya tertawa. Kendati demikian. Raffi tetap mendoakan yang terbaik untuk teman lamanya tersebut. Yang penting dia masih dalam lindungan Allah, pungkasnya. Terima kasih.